RT 2 RW 7 Kelurahan Cibadak Pemirsa Sananya merupakan kawasan paling terkena dampak banjir Pak Garsih Kamis Malam. Ratusan rumah terendam, dua diantaranya rusak berat. Jumat pagi, warga dibantu petugas pemadam kebakaran bergotong royong membersihkan lumpur dan menyelamatkan barang berharga bekas banjir Kamis Malam. Warga pun mengaku banjir kali ini merupakan yang terbesar setelah ada tol air di Pak Garsih. Warga RT 2 RW 7 Kelurahan Cibadak Kecamatan Astana Anyar dibantu petugas pemadam kebakaran bergotong royong membersihkan lumpur dan mengeluarkan barang berharga bekas banjir yang terjadi Kamis Malam. Kawasan ini merupakan yang terparah terdampak banjir Pak Garsih yang menyebabkan sungai Citepus meluap dan merendam setidaknya 200 rumah. Satu masjid di bantaran sungai pun roboh dan rusak berat. Meski tidak ada korban jiwa, hampir sebagian besar harta benda mereka tidak terselamatkan karena terendam air. Datangnya air yang mendadat membuat warga tidak sempat mengeluarkan barang mereka. Menurut warga, banjir ini merupakan yang terparah dibandingkan sebelumnya. Diduga banjir besar ini terjadi karena tol air dipagarsi sehingga air langsung mengarah ke sungai Citepus yang meluap ke pemukiman warga. Bu, tol air dipagasi, dia juga sempatnya biasanya nyaman. Efektif gak sih Bu? Kalau sebelum ada tol air, kalau kalian mau berbeda sedikit-sedikit buruk, kemarin mah langsung besar, air sempatnya. Jadi ada tol air itu menyebabkan lebih parah Bu, barang di sekitar? Wah ya, itu kurang nyaman. Sebelum ada tol air gimana Bu? Ya, sana ada anam, itu mah segitu, pokoknya segi ya, terus segitu langsung, kalau itu manteng lah segitu. Oh, berarti lebih airnya? Lebih parah. Warga berharap pemerintah segera turun tangan menangani masalah banjir ini dan mengevaluasi fungsi tol air yang dibangun pemukot Bandung. Hal tersebut agar banjir bandang seperti ini tidak terulang lagi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV 취bike